Pebirsa KPU Batanghari melakukan pleno daftar penetapan sementara hasil perbaikan atau DPSHP di ruang aula BP PAUD Provinsi Jambi yang bertempat di kota Muarabulian. Data DPSHP mengalami penurunan dari data sebelumnya, 223.777 DPS. KPU Batanghari telah melalui tahapan pleno daftar pemilih sementara dengan jumlah 223.777 orang. Dalam tahapannya, DPSHP dilakukan perbaikan hingga setelah dilakukan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang berlangsung. Kamis malam di ruang aula BP PAUD Provinsi Jambi. Hasil pleno mengalami pengurangan yakni berjumlah 222.842 orang dari 8 kecamatan yang terdiri dari 1.113. Hasil pleno mengalami pengurangan yakni berjumlah 222.842 orang dari 8 kecamatan yang terdiri dari 113.688 pemilih laki-laki, 109.154 orang pemilih perempuan. Muhammad Apri menjelaskan, pengurangan jumlah data pemilih dari DPS ke DPSHP diakibatkan terdapatnya data ganda. Sehingga dalam perbaikan data ganda yang ditemukan dihapus dalam daftar pemilih, bahkan ditemukan data ganda dengan pemilih luar negeri sebanyak 10 orang. Setelah dilakukan konfirmasi melalui panitia pemilihan luar negeri, data ganda ditemukan sebanyak 10 orang pemilih Batanghari di luar negeri. Untuk DPSHP yang sudah kita plenokan, itu di tingkat DPS 8 Mei, di tingkat KPK 10 Mei, 11 Mei. Ini ada mengalami perubahan dari DPS yang kita tetapkan pada tanggal 5 April 2023, di mana waktu DPS itu berjumlah 223.777. Nah, sekarang setelah dilakukan perbaikan, ini menjadi 222.842. Jadi mengalami pengurangan. Pengurangan ini disebabkan oleh data ini ganda. Nah, ganda ini ganda antar pecamatan, ganda antar kabupaten, ganda antar provinsi. Apri menjelaskan, setelah melakukan dan penetapan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan, Komisioner KPU masih harus bekerja keras untuk melakukan penetapan daftar pemilih tetap. Apri harap bila terdaftar, warga yang belum masuk dalam daftar pemilih, diminta untuk segera melapor ke PP atau PPK di tingkat kecamatan, untuk kembali dimasukkan dalam daftar pemilih tetap. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!